Shalom sahabat setia yang dikasih Liatumahan Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia Ada pun tema perenungan kita pada hari ini adalah tentang kuasa Injil Saya bacakan untuk kita semua dari Roma 1 ayat 16-17 Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman Ada pun bukti tentang dua kuasa Injil yang sangat dahsyat itu adalah yang pertama-tama di ayat 16 Tadi dikatakan bahwa Injil itu adalah Injil yang menyelamatkan Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Saudara kita pernah melihat dinamit ataupun bom ya Nah dinamit itu sesuatu yang bisa meledakan gedung yang tinggi dan kemudian hancur dan banyak orang meninggal dunia Tetapi itu adalah bom dunia ataupun dinamit dunia yang merusak Tetapi dinamit dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, yakni kekuatan Injil Dunamis Garteo, kekuatan Injil, Injil adalah kekuatan Allah Itu bukan mematikan, melainkan menghidupkan Nah jadi inilah perbedaan antara dunamis Garteo, yakni Injil kekuatan Allah Ini adalah kekuatan yang menghidupkan bukan yang mematikan Nah dunamis artinya mempunyai kekuatan Kekuatan itu adalah kekuatan yang supranatural ataupun muzizat Yakni kekuatan Allah Barang siapa yang percaya kepada Injil Yesus Kristus Maka orang itu akan memperoleh kehidupan kekal Saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Kita mau melihat juga bahwa Injil itu adalah Injil yang menyelamatkan Itu terdapat juga di dalam ayatnya yang ke-16-17 itu tadi ya Bahwa ada daftar perlengkapan senjata Allah Karena Injil itu adalah kekuatan Allah Maka Injil, maka semua kebenaran yang Tuhan berikan di dalam hidup kita Kita mempunyai senjata untuk berperang Nah namun ada satu senjata yang luar biasa Injil itu adalah keselamatan dari Allah Karakteristik ataupun tanda-tanda Injil Bahwa firman Tuhan itu adalah sebagai pedang roh Yakni senjata yang dapat memisahkan jiwa roh sendi-sendi dan sum-sum Itu dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 11 Makanya senjata yang satu ini Yakni Injil, yakni pedang roh, firman Tuhan Itu jauh lebih dahsyat daripada senjata yang lain yang tadi sudah disebutkan Dari ketopong sampai kepada kasut Kalau itu adalah senjata untuk mempertahankan diri Sedangkan kalau pedang roh itu adalah senjata untuk menyerang Senjata untuk menyerang lawan Senjata bukan hanya bisa dipakai untuk mempertahankan diri ketika ada serangan datang Tetapi kita juga dapat memakai firman Tuhan sebagai serangan balik untuk menyerang musuh ataupun menyerang lawan Nah itulah alasannya mengapa Injil disebut sebagai Injil yang menyelamatkan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Ketika Tuhan Yesus dicobai Kita ingat Iblis datang kepada Tuhan Yesus ketika selesai berpuasa 40 hari 40 malam Yesus dibawa ke suatu tempat Di situ Yesus digoda dengan satu godaan yang mula-mula itu adalah godaan kebutuhan primer Iblis menyuruh Tuhan untuk menjadikan batu itu sebagai roti Yesus menjawab dengan mengatakan Ada tertulis bahwa manusia bukan hidup dari roti saja melainkan dari firman Dan kemudian Iblis membawa Yesus ke hubungan baik Allah Dan kemudian disuruh untuk menjatuhkan diri untuk pamer kuasa godaan kebesaran kuasa Karena dikatakan bahwa malaikat Tuhan akan datang dan menatang anak Allah itu Tetapi Tuhan Yesus menjawab juga dengan firman Ada tertulis ya Nah kemudian godaan yang ketiga Yesus dibawa ke suatu tempat yang tinggi dan diperlihatkan kepada seluruh kebesaran dunia Iblis katakan semua itu akan diberikan kepada Yesus Kalau Yesus mau menyembah kepadanya Dan untuk ketiga kalinya Yesus mengatakan Sebab ada tertulis Artinya apa? Artinya Yesus itu adalah firman yang hidup Dan Yesus juga mengacu kepada firman yang tertulis Yang adalah senjata Yang adalah kekuatan Yang adalah pedang roh Yang menyerang lawan Sehingga Iblis dalam hal ini akhirnya mundur Dan kemudian menyerah Dan kemudian pergi Dari Yesus Saudaraku inilah artinya Kuasa Injil Artinya Injil itu menyelamatkan Karena ada kuasa Dunamis Garteo Ya ini Injil kekuatan Allah Yang menyelamatkan Saudaraku ini kasih lihat Tuhan Melalui inilah kita melihat bahwa Yesus karena adalah Kalam indah Kalam elok Kalimat Allah Yesus adalah firman Allah itu sendiri Makanya dia dapat menyelamatkan kita Karena dia adalah satu-satunya jalan Dia adalah satu-satunya kebenaran Dan dia adalah satu-satunya hidup Sehingga siapapun yang percaya kepada Yesus Maka akan memperoleh keselamatan Nah ini indah sekali saudara ini adalah bukti yang pertama Bahwa Injil mempunyai kuasa Dunamis Garteo Injil adalah kekuatan Allah Nah bukti yang kedua bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah Adalah Injil menyatakan kebenaran Allah Di dalam ayat 17 Orang benar dikatakan akan hidup oleh iman Jadi Rasul Paulus ketika menulis surat di dalam Roma ini Mengutip apa yang pernah ditulis oleh Nabi Habakkuk Bahwa orang benar akan hidup oleh iman Nah orang yang percaya kepada Injil itu adalah orang yang beriman Dan memimpin orang lain juga untuk hidup beriman Jadi saat ini ketika saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Artinya saya orang beriman Saya akan memimpin orang lain datang kepada Yesus Dan orang yang saya pimpin itu juga adalah orang yang beriman Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Ada satu kesaksian yang saya tidak pernah lupakan Ada seorang anak sekolah minggu Ketika suatu hari selesai pulang dari sekolah minggu Mendengarkan cerita pasca Papanya datang dan bertanya kepada anaknya yang baru TK Ya umur 5 tahun Dan dia berkata kepada anaknya Andi Apakah kamu nak mengasihi papa? Andi kemudian menjawab Iya papa, Andi mengasihi papa Oh kalau begitu coba ceritakan Kasihmu kepada papa sebesar apa? Papanya bertanya lagi Apakah kasihmu itu sebesar buah kelapa? Buah kelapa kan gede ya Andi menggeleng-gelengkan kepala Enggak pak, enggak sebesar buah kelapa Ada lagi yang lebih besar Terus papanya mengatakan Kalau begitu sebesar rumah ini ya Karena rumah ini kan lebih besar daripada kelapa Iya kan? Jadi kalau buah kelapa yang besar itu saja Dia masih kalah besarnya Kasih Andi kepada papa Apakah sebesar rumah Ya sebesar rumah ini Anaknya mengatakan Tidak papa, coba tebak lagi ya Ada yang lebih besar ya Saya, yakni Andi Baru belajar Dari gereja Dan guru sekolah minggu menceritakan Bahwa ada kasih yang lebih besar Daripada buah kelapa Dan lebih besar daripada rumah Kalau papa menyerah Enggak bisa tebak lagi Oke deh Andi yang menjawab Papanya bilang Iya deh Andi deh yang menjawab Papa Kasih Andi Kepada papa Mau sebesar Kasih Yesus Yang ada di atas Kayu salib Karena di atas Kayu salib Yesus membentangkan tangannya Karena dipaku Oleh Tentara-tentara Romawi Disitulah Yesus Kemudian meregang nyawa Mati Menyatakan bahwa Kasih dia sangat besar Kepada papa Dan kepada Andi Jadi Andi Mau mengasihi Papa Sebesar Seperti Yang Tuhan Yesus ajarkan Kita mengasihi Seperti Tuhan Yesus Nah sebesar itulah Kasih Tuhan Yesus Kepada papa Dan kepada kita semua Dan papanya senang sekali Karena Anak kecil saja Sudah memiliki Pemahaman yang benar Akan injil Tuhan Bahwa kasih Allah yang paling besar Itu dinyatakan Di atas Kayu salib Yakni Dengan Yesus Mengorbankan nyawanya Bagi para Tebusannya Saudaraku Yang dikasih Oleh Tuhan Iman yang hidup Adalah iman Yang membawa Orang lain Percaya kepada Yesus Iman Tanpa perbuatan Adalah iman Yang mati Nah seberapa Besarkah Kasih kita Yang kita berikan Kepada orang Yang ada Di sekeliling kita Apakah sebesar Buah kelapa Sebesar rumah Atau sebesar Kasih Yesus Di atas Kayu salib Ketika kita Yakin Tuhan Yesus Memilih kita Untuk menjadi Pembawa berita Keselamatan Adakah kita Mengorbankan Banyak hal Untuk memberitakan Kabar baik itu Entah itu Tenaga kita Entah itu Doa kita Entah itu Dana kita Entah itu Keringat kita Entah itu Mungkin Darah dan Bahkan Nyawa kita Apakah kita Mau berkorban Seperti itu Mari Saudaraku Yang dikasih Tuhan Kita beritakan Kabar baik Kepada orang Orang Yang Tuhan Berikan Yang ada Di sekeliling kita Siapapun Dia Itu adalah Tanggung jawab Saya dan Saudara Sahabat setia Yang dikasih Tuhan Karena begitu Besar Kasih Allah akan Dunia ini Sehingga Dia telah Memberikan Anaknya Yang tunggal Supaya Setiap Orang Yang percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang kekal Adakah Kita Tersentuh Oleh Kasih Kristus Kiranya Tuhan Memampukan Dan Menyanggupkan Kita Semua Untuk Menjadi Instrumen Berkat Tuhan Menjadi Instrumen Kasih Tuhan Untuk Menjadi Pembawa Berita Injil Keselamatan Bagi Semua Orang Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semuanya Shalom